Intro Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Malang tentang jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap peran perda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ pada Jumat 19 Mei 2023 dilaksanakan di ruang sidang DPRD Kota Malang. Dalam pandangan umum tersebut, DPRD menilai jawaban Wali Kota Malang terhadap LLAJ masih normatif. Dalam Rapat Paripurna kali ini, Pemerintah Kota Malang melalui Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko menanggapi fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Damai Demokrasi Indonesia terkait Kota Malang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemacetan terparah nomor 4 di Indonesia. Setiap hari kehilangan waktu, rata-rata 29 jam pada saat jam sibuk. Sehingga masalah serius ini harus benar-benar menjadi acuan desain kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ada 50 pertanyaan terkait ran perda lalu lintas angkutan dan jalan. Sehingga, Pemerintah Kota Malang memberikan kesempatan memperdalam pertanyaan serta menggali lebih luas lagi di dalam rapat-rapat panitia khusus PANSUS. Nantinya, masukan yang diberikan akan diterima dan diperbaiki di dalam rapat-rapat PANSUS. Sofian Edi Jarwoko, Wakil Wali Kota Malang, menyatakan inti dariran perda adalah bagaimana mengatasi persoalan terkait dengan lalu lintas yang ada di jalan, termasuk angkutan masyarakat. Selain itu, juga masalah kemacetan lainnya. Dikarenakan Kota Malang semakin pesat perkembangannya, sehingga harus diikuti regulasi yang ada. Jawaban Wali Kota sebenarnya dengan pertanyaan, saran, masukan yang diberikan oleh fraksi-fraksi terkait dengan masalah peran perda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Ada 50 pertanyaan yang lebih tadi, dan semuanya bisa dijelaskan, namun saya kira ada hal-hal yang didetilkan nanti. Oleh karena itu diberikan kesempatan memperdalam pertanyaan, menggali lebih luas lagi di dalam rapat-rapat PANSUS. Bagus-bagus masukannya, ada yang kita terima, dan ada yang kita perbaiki nanti di dalam rapat-rapat PANSUS. Intinya, peran perda ini untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan lalu lintas yang ada di jalan, termasuk angkutan masyarakat, juga masalah-masalah kemacetan, dan lain sebagainya. Itu penting, karena kota ini sudah sedemikian, apa namanya, pesat perkembangannya, mesti harus diikuti dengan regulasi. Artinya, yang saya tanggap tadi, ada keinginan yang sama dalam rangka untuk menegakkan peraturan daerah ini dalam rangka kota Malang, khususnya masalah ratu kelas, negara hukum, penertiban bagi yang melanggar di pakir, dan lain sebagainya tadi. DPRD akan membentuk PANSUS, dan itu adalah forum yang akan dipercaya oleh lembaga DPRD dalam rangka pembahasan lebih lanjut. Kami siap untuk mengikuti rapat-rapat, dengan PANSUS, jika dikumpulkan dan masalah-masalah yang harus diterapkan dan dijelaskan. Di waktu yang sama, Imadirian Diana Kartika, ketua DPRD Kota Malang, menyatakan, bahwa apa yang disampaikan Wawali adalah sangat menarik, sehingga DPRD akan memperdalam di PANSUS. Mengenai penyelenggaraan angkutan jalan, masih banyak jawaban-jawaban yang sifatnya normatif, sehingga belum ada perubahan-perubahan yang mendasar, yang bisa dilihat dan fasilitas itu belum bisa dirasakan masyarakat. Tentang penyelenggaraan anggota jalan, jalan umum itu nanti akan kita berdalam di PANSUS. Tapi terkait dengan tanaman modal, yang paling dilihat adalah disoroti oleh fraksi-fraksi, adalah potensi Kota Malang yang belum tergarap dengan baik. Potensi kita luar biasa, kenapa Kabupaten dan Batu bisa menangkap itu? Malang tidak. Sehingga kita harapkan di sini ada aturan-aturan yang mendukung itu. Aturannya seperti apa? Nanti tiran perda ini di pasal-pasal akan kita cermati, apakah ada yang membuat aturan yang membuat investor itu untuk datang ke Kota Malang itu menjadi ragu atau apa, di sinilah yang akan kita lihat secara mendalam, dan kita akan hadirkan stakeholder-stakeholder yang diundang oleh PANSUS untuk membahas ini. Disampaikan dalam rapat paripurna bahwa fasilitas-fasilitas yang ada belum ada yang dirasakan oleh masyarakat seperti ucikir, sebagai tanda bahwa kendaraan layak digunakan di jalan raya. DPRD Kota Malang akan terus memantau apakah aturannya yang salah atau sosialisasinya yang kurang, ataukah implementasinya di lapangan yang perlu diangkat. DPRD Kota Malang, Gisela Gajiana TV melaporkan. Kegiatan investasi memungkinkan sebuah masyarakat terus-terus menggantar kegiatan ekonomi.